Pemerintah kota Bandar Lampung akan memindahkan 4 keluarga yang menjadi korban rumah roboh setelah diterjang ombak ke Rusunawa yang berlokasi di Teluk Betung Timur. Hal itu disampaikan wali kota Bandar Lampung Eva Duyana yang datang langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga. Dalam peristiwa ini, ada 3 rumah warga yang hancur dan 1 mengalami rusak parah setelah diterjang gelombang laut pada Kamis Dinihari. Untuk itu, Eva Duyana pun menyiapkan rumah tempat tinggal yang baru yaitu di Rusunawa milik Pemkot. Selain tempat tinggal, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan bantuan sebesar 5 juta untuk setiap keluarga yang menjadi korban bencana tersebut. Usai meninjau di Kelurahan Kangkung Bumiwaras, Eva Duyana juga berencana untuk melakukan penataan lingkungan. Sehingga warga yang tinggal di daerah tersebut lebih aman dari bencana ombak besar. Namun ia memastikan langkah penataan yang disiapkan bukan berupa penggusuran rumah warga. Jam 1 malam, jadi ada 1 rumah yang merobohkan 3 rumah. Dan mudah-mudahan ini tadi Bunda tawarkan kepada mereka supaya mereka tinggal ke rumah Rusunawa yang sudah pemerintah kota siapkan. Dan mudah-mudahan Bunda berharap kepada Bapak Ibu yang kita tawarkan ini, insya Allah mereka siap jendah ke daerah Teluk Betung Timur untuk tinggal di rumah Isunawa, Isunan. Mudah-mudahan mereka mau. Dan kita berikan bantuan Rp5 juta. Bunda ini kan memang para kebanyakan aspeknya, Bunda. Selanjutnya Anda masing-masing itu penataan untuk pesisir juga supaya mampu ini bukan apa-apa? Sebenarnya Bunda pengennya sih nggak ada penataan, maksudnya dibawah busur, dibusur-busur tuh nggak ada. Tapi nanti insya Allah secara bersahap, yang di daerah mana itu, Bumiwara juga, itu di sini ya, kalau nggak salah dalam sini. Herte berapa sih ini nih? Dubuk Serok itu, kita sudah jembatan jalannya sudah permanen. Nanti juga kalau kita dari situ juga kita kasih untuk penopan rumahnya juga kita buat dari penopan ton. Kalau untuk busur-busur nggak ada. Akibat peristiwa ombak besar ini, beberapa warga yang rubahnya hancur harus mengungsi di rumah kerabat. Berbagai perabotan dan harta benda milik warga juga hanya terbawa gelombang laut. Kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!